Hai teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Amin. Video kali ini kita coba bahas salah satu line-up-nya Suzuki Taiwan namanya Suzuki Sui 125. Motor ini memiliki konsep retro yang dapat bersaing dengan skutik bernuansa sama di dalam negeri, Yamaha Fazio ataupun Honda Scoopy. Motor ini menggunakan tampilan klasik seperti bentuk roda dua era 90-an. Hal ini terlihat melalui bentuk bagian depan motor yang dibuat mengotak dan bodi boksi, sementara nama Sui diperoleh berdasarkan singkatan Suzuki Urban Icon. Di sitat dari Gret Bigger, Suzuki Sui 125 sebenarnya lahir dari rahim yang sama dengan Suzuki Saluto 125. Bahkan, keduanya menggunakan mesin dan platform yang sama. Hanya saja fitur Sui masih sangat terbatas, sehingga harganya juga lebih murah. Bicara soal tampilan, Sui 125 penuh dengan ornamen membentuk kotak. Misal headlamp, lalu lampu seindepan yang di tengahnya ada bentuk seperti grill, jadi makin mirip dengan mobil. Pada sisi samping, desainnya mengotak, tapi kelihatan tidak begitu lebar, jadi tetap nyaman untuk penumpang saat duduk. Begitu juga di bagian belakang, desainnya mengotak. Lampu kombinasi belakang menyatu. Soal kepraktisan, kompartemen di bagian depan dan bagas yang lega. Bagasi lega ini disebabkan posisi tutup tangki BBM yang ada di bagian depan, jadi bagasi bisa memuat helm. Kendati mengusung gaya klasik, Sui tetap menggunakan berbagai fitur modern seperti lampu depan LED hingga pengreman memakai sistem cakram. Hanya saja sistem kunci motor ini masih konvensional, lalu tampilan speedometer dibuat analog. Kemudian dapur pacu yang digunakan memakai mesin SEP, Suzuki Eco Performance, 124 cc, 4 tak berpendingin udara. Mesin mirip digunakan di saluto ini menghasilkan tenaga maksimum 8,84 HP pada 7000 RPM dan torsi 9,6 pada 6000 RPM. Motor ini akan tersedia dalam lima pilihan warna yaitu sherbet blue, parmesan white, sea salt gray, goseberry black dan fondant orange, dengan harga jual per unit 56.700 dolar Taiwan atau sekitar 28 jutaan rupiah. Menarik rasanya kalau Suzuki di Indonesia mempertimbangkan untuk merilis Sui 125 di tanah air. Menilik desainnya yang unik dengan kepraktisan yang baik, sepertinya Sui 125 akan punya pasarnya sendiri. Terima kasih telah menonton!